tajahal hai semuanya apa kabar ketemu lagi dengan aku Sari Mega video kali ini aku mau membahas atau aku mau membuat tutorial dan tutorial ini sangat cocok banget untuk para youtuber pemula yang belum tahu bagaimana caranya mengubah tampilan channel youtube kalian dan untuk kalian yang penasaran tonton terus videoku dan tonton tutorialnya dan langsung saja ya teman-teman caranya kalian masuk ke chrome karena ini enggak apa kita pengaturannya enggak lewat aplikasi youtube yang kalian download dari playstore tapi kalian masuk lewat chrome atau Mozilla Firefox terserah kalian dan aku memakai chrome ya teman-teman jadi kalian masuk dulu ke chrome aplikasi chrome terus kemudian kalian masuk ke eh salah salah masuk ke youtube.com dan jika tampilannya seperti kayak gini kalian tinggal pindahin aja kalian klik titik tiga yang di pojok kanan atas minta situs desktop ya dan ini aku memakai akun channel youtube aku yang bukan sari mega 96 dan aku memakai yang satunya lagi yang udah enggak aku pakai maksudnya ya maksudnya ya akun channel aku yang enggak aku pakai ya teman-teman jadi aku memakai akun channel aku yang lain dan kemudian kalian klik yang garis tiga yang di pojok kiri ini dan setelah kalian udah pencet garis tiga yang di pojok kiri itu yang paling atas kalian ke channel saya dan setelah kalian masuk ke channel saya ini tampilannya kayak gini ya teman-teman jadi kalau kalian kalian mau mengubah tampilannya itu kalian klik yang apa sih ini jeruji atau apa ya yang sebelah subscribe ini kalian klik aja nah disini ada setelan channel ya ada privasi jangan tampilkan video yang saya sukai terus yang kedua jangan tampilkan subscribe subscription saya dan yang ketiga jangan tampilkan playlist yang saya simpan dan untuk yang jangan tampilkan subscription saya itu itu subscriber kalian itu mau dilihatin atau enggak gitu ya teman-teman terus karena disini aku mau ngasih tau ke kalian agar tampilannya bagus itu kalian klik yang sesuaikan tata letak channel anda direkomendasikan bagi orang-orang yang mengapet video secara rutin tambahkan cuplikan channel sarankan konten untuk subscriber serta kelompokkan semua video dan playlist ke dalam bagian-bagian kalian aktifkan aktifkan aja aktifkan aktifkan dan ini juga aktifkan juga jadi kalian sudah aktifkan kalian tinggal simpan deh dan sudah selesai ini teman-teman dan kita cek ke aplikasi youtube yang kita udah download di playstore ya aku udah masuk ke akun channel youtube aku dan ini dari aplikasi youtube yang kita download dari playstore ya teman-teman kita klik aja terus ini kita masuk ke channel saya dan ternyata tampilannya sudah berubah ya teman-teman ada branda ada video terus ada playlist ada channel udah tentu jadi bagus kalian tinggal klik aja nih video-video kalian terus playlist terus channel terus tentang gitu dan begitu ya teman-teman caranya gampang banget kan dan begitu teman-teman dan begitu teman-teman bagaimana caranya kalian mengubah tampilan channel youtube kalian dengan adanya branda ada channel terus ada komunitas ada playlist gitu ya dan begitu ya tutorialnya semoga bermanfaat dan untuk yang baru mampir jangan lupa like comment share dan subscribe video ku ya agar video ku semakin berkembang dan aku semakin semangat bikin videonya terima kasih dadah adah 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 Terima kasih telah menonton!